Ferdis Sambo buka suara soal kasus dugaan suap tambang ilegal di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebelum meninggalkan ruang sidang utama, Ferdis Sambo mengatakan kabar eskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan juga Aib Tupurn. Ismail Bolong telah diperiksa di Divisi Propam Polri terkait kasus dugaan tambang ilegal. Sudah diperiksa, ia sempat, ujar Ferdis Sambo. Setelah mengeluarkan laporan hasil penyelidikan LHP, kata Ferdis Sambo, berarti pemeriksaan tersebut telah selesai. LHP tersebut pun telah dilaporkan kepada pimpinannya saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri. LHP tersebut pun telah dilaporkan kepada pimpinannya saat menerima aliran kuang itu bagaimana Pak? LHP tersebut pun telah dilaporkan kepada pimpinannya saat menerima aliran kuang itu bagaimana Pak? Artinya proses dipromot sudah selesai, karena itu melibatkan periwira tinggi. Nah selanjutnya, kalau misalnya akan dipilih lanjutin, silahkan tanyakan ke pejabat koronan. Kalau tidak, dikasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan. Pak, tapi itu kabar hasilnya bilang... Pak, tapi kan Ismail Bolong tidak diproses itu, Pak. Jangan lupa subscribe ya!